Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik bagaimana kabarnya semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi kita akan melanjutkan materi mengenai perubahan benda ya perubahan benda nah perubahan benda itu ada di materi IPA tentunya ya kan Nah kita akan membahas mengenai perubahan benda karena dulu kita sudah membahas materi mengenai perubahan benda sekarang kita akan membahas mengenai kita membahas soal yang berada di buku yaitu problem set ya silahkan dibuka bukunya halaman 321 ya kita akan membahas problem set disitu ada berapa soal ya ada 15 soal ya ada 15 soal nah kita akan membahas semuanya ya dari nomor 1 sampai nomor 15 oke ya Nah sebelumnya coba kita mereview sedikit dulu mengenai perubahan perubahan benda ya Nah perubahan benda itu terjadi ketika bendanya bagaimana coba adik-adik jawab dulu ya oke betul perubahan benda terjadi kalau dia ada faktor dari luar ya misalnya S ya S kalau terkena panas dia akan mencair artinya namanya adalah dari padat menjadi air yaitu membeku itu ya terus misalnya sayuran sayuran kalau udah kita petik nih terus terkena sinar matahari nanti lama-kelamaan perubahan bagaimana 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 akan mudah layu ya kan layu udah enggak seger lagi itu terus apalagi ya eh eh kayu-kayu kalau kita bakar nanti akan berubah menjadi arang ya Nah dulu kita sudah mengenal macam-macam perubahan pada benda apa aja yuk coba disebutkan oke betul yang pertama adalah perubahan fisika terus perubahan kimia perubahan biologi nah sebab-sebab perubahan itu karena adanya apa saja yang kemarin kita sudah bahas ada 6 cara ya kan pendinginan terus pemanasan atau pembakaran terus apa lagi ya pendingan pemanasan atau pembakaran terus betul korosi korosi habis itu apa lagi ya pembusukan ya pembusukan nah dan banyak lagi ya ada enam macam atau tujuh macam gitu ya oke ya kita mulai mulai dari soal nomor satu kita bahas ya soal nomor satu adik-adik kira-kira bisa kelihatan ya disitu ya di layar ya oke nomor satu itu soalnya mengenai kakak saya lihat dulu ya sayuran jika dibiarkan di tempat terbuka selama beberapa hari ya sayuran apabila dibiarkan terbuka selama beberapa hari akan ah yang itu apa membeku ya silahkan adik-adik bisa dibuka dibuka ya dibuka ya dibuka bukunya problem set halaman 321 yaitu silahkan dibuka nomor satu sayuran jika dibiarkan di tempat terbuka selama beberapa hari akan ah membeku b b membusuk c mencair d menguap nah kira-kira apa ya jawabannya ya coba silahkan dipikir dulu kakak tunggu selama satu menit ya silahkan ya di jawab dulu itu oke ya kita bahas ya sayuran jika dibiarkan di tempat terbuka selama beberapa hari akan tadi kakak udah bilang ya kalau sayuran nanti kan terkena sinam matahari nah itu nanti bisa layu kalau lama-lama layu terus dibiarkan terus menerus itu nanti akan bagaimana ya kalau membeku wah membeku ini apa sih membeku itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi eh padat dari cair menjadi padat ya maaf ya membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat contohnya adalah kalau kita membuat es ya kan kita isi air dulu di dalam plastik ya nanti kita masukkan di freezer nanti kan akan berubah jadi es ya kan padat nah berarti dari cair menjadi padat itu namanya membeku yang B membusuk nah membusuk ini contohnya seperti apa ya sayuran ketika kita biarkan di tempat yang terbuka maka sayuran itu lama-kelamaan akan membusuk karena apa dia sudah tercampur oleh mikroorganisme yang berasal dari luar ya makanya mikroorganisme itu membantu si sayuran ini dia cepat membusuk gitu ya nah itu termasuknya adalah nah berarti jawabannya nomor satu apa yang B membusuk kalau mencair apa mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair nah kebalikannya dari yang A ya contohnya berarti es yang mula-mula padat kita biarkan di tempat yang terbuka biar dia diberi kalor ya biar dia diberi kalor maka es itu lama-kelamaan akan mencair ini namanya dinamakan mencair menguap nah menguap itu apa menguap itu perubahan wujud dari air menjadi gas menguap ketika contohnya adalah ketika kita memasak air ya ketika kita memasak air kan udah tuh mendidih mendidih ya habis mendidih nanti kan ada uapnya kan nah kalau kita biarkan mendidih terus-menerus itu nanti lama-kelamaan air akan habis nah itu karena air itu akan berubah menjadi uap begitu ya oke jadi jawabannya yang B oh ya berarti apakah sudah bisa ya nah kita akan menggambarkan diagram perubahan wujud kita akan mereview kembali diagram perubahan wujud benda nah wujud benda ada berapa ya ya betul ada tiga yaitu padat ya padat nah ini kakak akan menggambarkan diagram perubahan wujud biar gampang aja ya padat terus apa lagi wujud benda selain padat cair ya cair terus terus gas nah padat cair gas nah dari padat ke cair nah dari padat menjadi cair namanya berarti mencair ya men cair ya dari kalau kebalikannya cair menjadi padat berarti namanya adalah membeku 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 selanjutnya dari cair menjadi gas apa ya dari cair menjadi gas tadi kita sudah kita bahas yaitu menguap ini menguap itu bukan mengantuk loh ya enggak ya beda ya Nah kalau gas menjadi cair namanya apa nih gas menjadi cair membeku namanya membeku yang belum apa nih gas kepadat ya kalau gas menjadi padat ini mengkristal mengkristal kalau kebalikannya padat menjadi gas ya padat menjadi gas namanya apa ini contohnya adalah kapur barus ya kapur barus kan mula-mula padat kalau kita biarkan lama-kelamaan di almari kan kita cek beberapa bulan kemudian akan gak ada di mana nih jangan-jangan dimakan dimakan hewan ya enggak itu dia mengalami peristiwa menyublim menyublim namanya nih menyublim sampai sini ada yang ditanyakan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa DM ke instagramnya nurusikri.bekasi ya oke kita lanjut nomor 2 oke nomor 2 disitu apa tuh nomor 2 ya pemanasan pada air akan menyebabkan air mengalami perubahan A kelenturan B warna C wujud D aroma apa jawabannya ya ya silahkan coba dijawab dulu selama 30 detik ya silahkan dijawab dulu situ yaitu apakah kelenturan warna wujud atau aroma Kak kelenturan itu apa sih kelenturan itu kayak karet karet kan bisa kita mulurkan bisa kita pendekkan gitu ya kita panjangin bisa kita pendekin itu namanya berarti lentur kayak karet aja karet itu lentur ya memiliki sifat lentur atau bahasa kerennya itu elastis ya kalau warna ya udah misalnya mula-mula putih jadi merah itu berarti ada perubahan warna kalau perubahan wujud tadi yang udah Kakak jelaskan ya perubahan wujud ada membeku mencair menyublim mengkristal ya terus apalagi nih menguap membeku membeku ini oh tadi ini mengembun ya ini mengembun tadi ini salah nulis mengembun mengembun dan mengembun ya tuh kalau perubahan aroma aroma itu mungkin dari bau busuk menjadi wangi dari wangi menjadi baunya busuk itu namanya aroma ya ya silahkan berarti jawabannya apa ya kira-kira ya adik-adik silahkan adik-adik juara oke betul sekali jawabannya nomor 2 adalah pemanasan pada air akan menyebabkan air mengalami perubahan wujud ya itu apa air pemanasan pada air air dipanaskan air dipanaskan berarti namanya adalah menguap ya berarti jawabannya yang C perubahan wujud yaitu wujudnya menguap oke kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi yang nomor 3 oke silahkan dilihat adik-adik ya sambil dilihat buku problem setnya ya oke nomor 3 pembusukan pada makanan disebabkan oleh pembusukan pada makanan tadi kakak udah bilang ya kalau makanan lama-lama kelamaan dibiarkan di luar pasti akan luah layu terus membusuk ya membusuk muncul jamur itu kan kalau roti muncul jamur ya makan makanan pasti akan seperti itu akan ada jamur lama-kelamaan ya nah yang A pemanasan yang B pendinginan C bakteri D cahaya kira-kira apa itu ya apakah pemanasan apakah pendinginan apakah disebabkan bakteri apakah disebabkan cahaya oke silahkan dijel bakteri bakteri itu hewannya itu kecil-kecil ya kita nggak kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang oke yuk kita jawab ya kita bahas pembusukan pada makanan disebabkan oleh ya yang betul adalah C bakteri ya betul itu masa iya disebabkan pemanasan nggak ya itu karena ya mula-mula mungkin karena ada sinar matahari tapi kan lama-kelamaan akan muncul apa tuh bakteri yang membusukkan makanan ya itu ya ya berarti jawabannya yang C 3 C kita lanjut lagi yang nomor 4 ya ya oke es ketika dipanaskan ya es ketika dipanaskan akan tadi contohnya adalah ketika padat menjadi cair ya namanya apa silahkan di jawab dulu apakah membeku apakah memuai apakah mencair apakah mengembun silahkan di jawab oke oke ya ya sip es ketika dipanaskan akan mengalami proses ya jawabannya adalah yang C mencair ya mencair kalau membeku tadi apa ini kebalikannya dari air menjadi es namanya membeku kalau memuai dari air menjadi pemuaian pemuaian itu seperti ini aja deh besi ya beda padat kalau lama-kelamaan kita panasi itu akan bertambah panjang itu namanya pemuaian ya nomor 4 dulu kalau mencair itu tadi dari padat menjadi air kalau mengembun tadi dari gas menjadi cair yang biasa kita lihat pada saat pagi hari ya itu namanya mengembun oke lanjut yang nomor 5 nomor 5 nomor 5 itu soalnya apa ya kayu yang dibakar akan menjadi arang nah pembakaran kayu tergolong ke dalam perubahan nah perubahan itu ya perubahan benda itu ada yang sementara ya perubahan benda yang pertama kita review lagi ya yang pertama ada yang bersifat sementara dan yang kedua apa perubahannya itu bersifat tetap nah sementara itu bagaimana sih nah sementara itu adalah perubahan benda benda yang berubah bentuk gitu aja ya benda yang yangnya yang tambah singkatan aja ya yang berubah bentuk bersifat bersifat sementara dan dapat kembali ke ke bentuk yang semula contohnya apa ya contohnya adalah margarin ya tau margarin kan ya margarin margarin kalau kalian panaskan margarin mula-mula bentuknya apa dulu padat ya kan kalau kamu panaskan itu nanti lama-kelamaan akan mencair tuh margarin nah ketika sudah kamu menghentikan pemanasannya ya sekarang pendinginan margarinnya yang udah bentuk cair itu kamu dinginkan nah ketika lama-kelamaan ketika didinginkan itu nanti akan berubah menjadi padat lagi margarin lagi berarti kan nah itu namanya perubahan sementara dia akan kembali ke bentuk yang semula ya akan kembali ke bentuk yang semula contohnya adalah margarin ketika dipanaskan oke terus kita lanjut ke perubahan benda yang tetap ya yang kedua adalah perubahan benda yang bersifat tetap nah ini berarti lawannya dari sementara ya lawannya dari sementara benda yang berubah bentuk dia bersifat tetap tidak dapat kembali ke bentuk yang semula benda yang berubah bentuk benda yang berubah bentuk ya bersifat tetap 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 tidak dapat kembali ke bentuk yang semula ke bentuk semula semula nah contohnya adalah ketika kayu dibakar ketika kayu dibakar itu nanti kayunya akan jadi arang ya kan tahu arang nggak kalau orang Jawa birang itu arang ya yang bentuknya warnanya hitam itu biar buat bakar sate mungkin ya buat bakar sate bakar ikan bakar-bakaran gitu ya nah itu dia termasuknya adalah perubahan benda yang bersifat tetap jadi ada yang sementara ada yang tetap kalau sementara itu dia tidak dapat kembali ke bentuk yang semula tetapi kalau tetap dia kalau sementara itu dapat kembali ke bentuk yang semula kalau tetap tidak dapat kembali ke bentuk yang semula kita ke soal lagi yang tadi berarti jawabannya apa nomor 5 ya nomor 5 kayu yang dibakar akan menjadi arang oke pembakaran kayu tergolong ke dalam perubahan oke itu berarti jawabannya apa ya tetap ya ini juga bisa dikatakan perubahan kimiawi kayu dibakar ya karena ada unsur kimianya disitu ya karbon ada unsur karbon yang berada di dalam arang itu nah jadi disitu kan tidak ada jawaban ke dalam perubahan jenis apa ya sementara tetap nanti kita akan mengelompokkan perubahan ini ke dalam beberapa jenis lagi yaitu perubahan fisikal kimia sama biologi ya ya berarti yang nomor 5 ini jawabannya adalah yang B tetap ya oke next nomor 6 nomor 6 nomor 6 oke disitu soalnya kalau kamu mengambil botol aqua dari lemari es di sekitar botol aqua muncul tetesan-tetesan air kayak anggun gitu kan nah tetesan-tetesan air ini berasal dari mana oke silahkan dijawab dulu 30 detik silahkan dijawab dulu apakah air dalam gelas itu meremes keluar berarti gelasnya bocor ya ada pori-porinya gitu ya ada pori-porinya terus air mengalir ke luar melalui pori-pori gelas apakah betul itu terus yang C udara di sekitar gelas mengembun karena dingin ataukah yang D es mencair membasahi dinding luar gelas ya nah silahkan dijawab dulu apakah yang A B C atau D oh iya adik-adik tadi kita pas belajar udah baca bismillah belum ya kalau kelupaan mari kita baca bismillah dulu dah bismillahirrohmanirrohim ya biar lancar kita belajarnya ya silahkan yuk dijawab yuk apakah yang A B C atau D ya oke jawabannya apa ya yuk yuk kita jawab bersama-sama kalau kamu mengambil botol aqua dari lemari es ya kan kan jadi dingin tuh airnya di sekitar botol aqua muncul tetesan-tetesan air ya tetesan-tetesan air ini berasal dari oke betul sekali jawabannya yang C udara di sekitar gelas mengembun karena dingin ya kan dari gas udara udara di almari ya karena dia dingin makanya dia akan mengalami cair ya kan mengembun nah itu ya karena ada udara yang berada di dalam lemari es itu sekitar gelas mengembun karena dingin enggak mungkin dong yang A atau yang B karena masa iya gelasnya pori-pori itu keluar gitu nanti lama-kelamaan akhirnya akan habis ya kan oke yang 6 jawabannya adalah yang C next oh iya adek-adek ada diskon 30% sampai tanggal 15 April jangan sampai kelewatan ya ini diskonnya gede banget loh harganya itu dari mulai ya nanti kalau ingin tahu harganya datang ya ke bimbel nurul fikri cabang terdekat ya bisa dicermai ya bisa dicermai bisa di Vila Indah Permai di Bekasi sendiri itu ada 16 16 lokasi ya kan yang tersebar di seluruh kota Bekasi ada 16 lokasi dimulai dari ada di Cermai terus di Taman Harapan Baru di Aleksindo terus ada di Bintara terus ada di Sektor 5 ada di Vila Indah Permai ke Balen Taman Wisma Asri Agus Salim Perumnas 3 Jatimulya Mustika terus ada juga di Bekasi Timur Regensi nah kalian bisa pilih tuh yang terdekat dari sana atau di Ramalubu juga ada di Narahubung juga ada ya kalian pilih yang terdekat dengan rumah kalian atau yang terdekat dengan sekolah kalian untuk jadwalnya ya nanti kalian bisa datang tuh di lokasi yang ingin Anda datangi gitu ya ingin mencari info nanti di situ kakak-kakak akan ada jadwal untuk adek-adek ya untuk kelas 6 besok ya ada persiapan pokoknya Nurul Fikri itu akan memberikan fasilitas yang bagus untuk kalian ya dari mulai buku paket konsultasi gratis dan banyak yang lainnya seperti ini nih kita les online ya oke manfaatkan 30% kalau misalnya kalian juara juara kelas rengin 1-5 itu juga bisa memperoleh diskon tapi nanti nggak include sama 30% ini ya akan sendiri lagi gitu ya ya oke kita lanjutkan lagi ya nomor 7 oke tadi nomor 6 sudah jawabannya C nomor 7 gas akan menjadi cair bila gas tersebut tadi kita sudah membahas mengenai perubahan wujud gas akan menjadi cair mana gas akan menjadi cair ketika diapakan gitu ya berarti diapakan ya apakah didinginkan kalau didinginkan bagaimana nih gas akan menjadi cair didinginkan masak dipanaskan apakah didinginkan kak panas sama diding itu jelas beda ya jelas beda kalau dipanaskan itu mula-mula dipanaskan dulu nih ya habis itu habis itu mendidih berdidih itu yang blekutuk blekutuk itu ya mendidih habis itu menguap ya nah ini ketika prosesnya diapain dulu gitu gas akan menjadi cair bila gas tersebut yuk silahkan dijawab 30 detik dari sekarang silahkan dijawab dulu apakah didinginkan dipanaskan dididihkan atau diwapkan gas menjadi cair oke kita bahas ya oke jawabannya apa ya gas akan menjadi cair bila gas tersebut oke betul didinginkan ini namanya adalah proses mengembun ya mengembun karena udara yang berada di atas kembun kan biasanya di pagi hari kan gak mungkin di siang hari kalau pagi hari karena udara di bawah bumi itu dia dingin ya makanya dia turun karena suhunya berubah maka dia akan menjadi cair ya makanya jawabannya adalah yang A didinginkan oke lanjut nomor 8 ya ini berarti sampai berapa soal ya 15 soal ya 8 karat pada besi diakibatkan oleh adanya A. Pemanasan B. Pendinginan C. Reaksi dengan api D. Reaksi dengan udara oke silahkan besi ketika berkarat itu karena apa sih coba kamu berpikir ini dalam kehidupan sehari-harimu loh sebenernya ya besi kok bisa menjadi karat misalnya kamu punya sepeda nih sepeda yang terbuat dari besi kalau gak kamu pakai gak pernah kamu cuci gak pernah kamu lap-lap gitu ya habis kena air gak pernah kamu lap itu pasti akan berubah jadi karat itu karaten ya berarti itu prosesnya adanya apa ya coba yang A. Pemanasan B. Pendinginan C. Reaksi dengan api atau D. Reaksi dengan udara oke 30 detik mulai dari sekarang silahkan dijuang dulu oke ya ya sip selesai ya jadi jawabannya adalah yang D. Reaksi dengan udara besi kalau bereaksi dengan udara nanti lama-kelamaan besi itu akan berkarat ya ini termasuknya adalah perubahan kimia perubahan kimia oke kita akan membahas mengenai perubahan perubahan itu nanti ada perubahan jenis perubahan ya jenis perubahan ya ya itu ada yang pertama adalah fisika yang kedua adalah kimia yang ketiga adalah biologi kalau fisika ini itu dia identik sama perubahan wujud ya ini identik dengan perubahan wujud dia bisa masih bisa kembali ke wujud yang semula itu kalau fisika kalau kimia kemarin bagaimana dia ada bantuan dari zat-zat dari luar ya proses adanya proses kimia adanya proses kimia dan kalau perubahan kimia itu dia tidak bisa kembali lagi ke wujud yang semula bisa tapi harus ada bantuan dari usaha dari luar ya itu perubahan kimia kalau perubahan biologi ini dengan bantuan mikroba atau bantuan bakteri-bakteri gitu deh ini perubahan biologi ya jadi nanti kalian harus bisa membedakan ini soal-soal seperti ini itu sering muncul di soal-soal ketika mau ujian nasional besok pasman ya dipahami baik-baik perbedaannya fisika kimia ataukah biologi nanti di dalam soal ya di situ berarti yang nomor 8 itu karat pada besi diakibatkan oleh adanya reaksi dengan udara ya oke kita lanjut lagi yang nomor 9 ya faktor manakah yang tidak menyebabkan perubahan pada benda ya faktor manakah yang tidak menyebabkan perubahan pada benda jadi tadi kan ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada benda yaitu pencampuran, pemanasan, pewarnaan, pendinginan, terus korosi terus ada apa lagi ya nanti coba dibaca lagi ya ada korosi, pencampuran, pemanasan, pewarnaan, pendinginan pencampuran itu apa? contohnya adalah air yang kamu tambahkan dengan gula berarti itu pencampuran kopi kamu tambahkan dengan gula air kamu tambahkan dengan garam itu artinya pencampuran berarti kalau pencampuran apakah ada perubahan pada benda? nah coba di fikir dulu pemanasan atau pembakaran misalnya kayu kamu bakar dia akan berubah menjadi arang nah apakah itu ada perubahan pada benda tersebut? yang C, pewarnaan misalnya kalau pewarnaan itu begini kakak mau buat kue nih biar warnanya terlihat cantik biar warnanya terlihat cantik aku kasih warna tuh merah atau hijau atau kuning atau enggak begini aja untuk ini misalnya nih kamu punya roti nih roti lama-kelamaan gak kamu makan nanti akan muncul, biasanya akan muncul warna abu-abu kan nah itu namanya jamur berarti ada itu proses pewarnaan juga ya bisa seperti itu terus yang pendinginan pendinginan apakah menyebabkan perubahan pada benda misalnya es kamu taruh kulkas ya kan esnya jadi dingin tuh apakah ada perubahan pada benda oke yuk silahkan di jawab apakah A, B, C, atau yang D oke silahkan 15 detik ya oh iya adik-adik jangan lupa ya follow instagram nurulfikri.bekasi atau enggak misalnya nih youtube kalau youtube itu youtube nf-nya itu nurulfikri.bekasi youtube-nya juga ini nih youtube-nya youtube nurulfikri.bekasi ya atau bimbel nf-bekasi bimbel nf-bekasi ya oke silahkan follow IG youtube nf ya kalian enggak akan rugi kalau kita follow instagram dan youtube kita karena disitu akan ada pembelajaran-pembelajaran yang menarik yang akan mengupgrade ilmu kalian sehingga kalian ekstra belajarnya itu lebih baik baik ya kan enggak kalau youtubenya yang ini ya bimbel nf-bekasi ya ini yang youtube kalau yang ini adalah instagram ini instagram ini instagram kalau yang ini youtube ini youtube oke jangan lupa ya di follow oke yang nomor 9 apa jawabannya faktor manakah yang tidak menyebabkan perubahan pada benda A. pencampuran tadi kalau air kita campurkan sama gula apakah ada perubahan iya jelas dong akan ada perubahannya air akan berubah menjadi manis ya kan mula-mula kan enggak manis tuh kalau campurkan sama gula ya jadi manis kemanasan atau membakaran mula-mula kayu kamu bakar akan berubah menjadi arang berarti ada perubahan berarti A salah B juga salah pewarnaan jelas roti tadi mula-mula misalnya rotinya warna putih sekarang jadi abu-abu berarti ya akan ada perubahan perubahan warna yang T juga salah pendinginan apakah ada perubahan iya betul tidak ada perubahan ya air tetap air tapi air yang dingin oke berarti jawabannya yang D sip yang nomor 10 kita lanjutkan lagi nomor 10 ya perubahan suatu benda yang tidak bisa kembali ke keadaan semula disebut tadi kita sudah menjawab perubahan suatu benda yang tidak bisa kembali ke keadaan semula mana ya silahkan dijawab apakah perubahan tetap perubahan sementara perubahan wujud atau perubahan kelenturan tadi kelenturan sudah saya jelaskan kelenturan itu sama kayak elastis bisa kembali ke bentuk yang semula yaitu perubahan kelenturan tetapi bukan perubahan suatu benda ya itu sifat aja jawabannya adalah yang tidak bisa kembali ke keadaan semula berarti perubahan yang bersifat tetap yang A tadi ini perubahan benda tetap benda yang berubah bentuk bersifat tetap tidak dapat kembali ke bentuk semula ini saya garis bawahi tidak dapat kembali ke bentuk semula ya oke yang nomor 10 eh 10 11 kita lanjut next besi yang berkarat termasuk perubahan oke apa adik-adik juara jawabannya besi yang berkarat termasuk perubahan ya betul sekali perubahannya bersifat tetap yang B jawabannya memang bersifat tetap kalau biologi enggak mungkin masa besi berkarat ada bantuan mikroba kak ya biasanya yang perubahan biologi itu kayak sayur-sayuran membusuk terus hewan mati gitu kan banyak cacing nah itu berarti perubahan biologi termasuknya oke lanjut nomor 12 12 ya sayur menjadi basi nah ini termasuk jenis perubahan tadi sudah tetap sementara wujud atau biologi ya pasti langsung bisa menjawab nih pasti yang ini nih oke ya betul sekali apa jawabannya adik-adik juara? jawabannya adalah yang D biologi ya karena ada bantuan mikroba pada sayur-sayur tersebut ya kan lanjut nomor 13 mentega yang kita panaskan akan melalui menjadi minyak perubahan ini tergolong jenis perubahan apa ya? tadi udah kita bahas ini margarin ya ini margarin nih margarin bukan margaris ayo apa coba? udah jelas ya pasti langsung bisa gitu ya ayo jadi jawabannya apa adik-adik juara? betul sekali yang B perubahannya bersifat sementara karena mentega setelah dipanaskan akan mencair kalau kita dinginkan akan berubah menjadi padat mentega lagi betul sekali jawabannya yang B sementara ya kalau alami itu nanti akan cenderung ke biologi ya lanjut nomor 14 ya dua nomor terakhir pada umumnya sebuah benda jika didinginkan akan ayo pada umumnya sebuah benda jika didinginkan akan apakah berkurang volumenya? apakah berkurang masanya? apakah bertambah masanya? apakah bertambah beratnya? ya dia akan menyusut istilahnya menyusut sama tuh kalau besi ketika dipanaskan itu akan memuai bertambah panjang tetapi kalau besi ketika didinginkan lawanannya akan menyusut bertambah pendek nah kalau bertambah pendek itu berarti bagaimana? apakah berkurang volumenya? berkurang masanya? atau bertambah masanya? atau bertambah beratnya? ya ya oke kita bahas ya jawaban yang betul nomor 14 adalah yang A berkurang volumenya jadi benda ketika didinginkan itu akan mengalami penyusutan tetapi kalau ketika dipanaskan akan mengalami pemuaian kalau mengalami pemuaian berarti volumenya bertambah kalau mengalami penyusutan otomatis volumenya akan berkurang ya jadi jawabannya yang A nomor terakhir nomor terakhir nomor 15 perubahan yang terjadi secara alami diantaranya adalah alami berarti ini tidak perlu bantuan dari luar secara alami apakah air mendidih apakah pembakaran kayu apakah peleburan logam apakah D pembusukan buah ayo silahkan dijawab air mendidih masa enggak ada apa-apa air mendidih nah itu berarti alami atau enggak ya pembakaran kayu enggak ada angin enggak ada hujan kayunya terbakar apakah itu alami peleburan logam peleburan logam masa iya coba alami enggak tuh peleburan logam terus yang D pembusukan buah oke berarti kira-kira apa nih pasti adik-adik juara ya bisa nih pasti nih bisa nah apa ya yuk kita bahas perubahan yang terjadi secara alami diantaranya adalah oke betul sekali jawabannya yang D pembusukan buah itu secara alami dia bantuan ini aja bantuan kita tidak turut campur ke dalam pembusukan buah itu tidak turut campur tapi kalau air mendidih jadi kita ada turut campur dong ketika airnya akan mendidih itu kan berarti kita harus panaskan kompornya dulu kalau membaik karang kayu harus pakai kore api dulu kan keleburan logam nah itu harus ada sebenarnya itu alat apa itu ya ya ininya dipanasi dulu lah sama kitanya berarti kan tidak alami ya jadi 15 itu jawabannya yang D oke adik-adik juara ya kita telah selesai membahas soal problem set nomor 1 sampai 15 ya gimana mudah kan pasti kalian bisa lah ya kalian kan juara ya jangan lupa ya diskon 30% manfaatkan ini hanya sampai tanggal 15 April oke adik-adik juara ya mungkin kalau ada yang ditanyakan mengenai perubahan benda bisa DM ya ke Instagram menurut sikri.bekasi atau komennya di bimbelnfbekasi nanti insyaallah kakak-kakak akan menjawab apa yang adik-adik tanyakan ya cukup sekian mari kita baca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirobilalamin semoga adik-adik selalu sehat selalu dilindungi oleh Allah ya adik-adik dan sekeluarganya ya makan yang bergizi minum yang banyak biar badan kita tetap fit terjaga imunitasnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih